Halo Taurus, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian, dan saya akan menekat kartu peri. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, entah untuk apapun itu, sepanjang bulan April. Untuk keuangan, untuk single, untuk asmara berpasangan, dan baiklah, mari kita mulai. Keuangan Single Berpasangan Keuangan Keuangan Single Berpasangan Oke, untuk masalah keuangan, jagalah baik-baik apa yang Anda miliki saat ini, oke? Oke, ya, ini yang saya tangkap dari kombinasi tersebut. Anda mungkin saat ini memiliki tabungan yang cukup untuk mengatasi hari-hari, mungkin memiliki pekerjaan yang baik untuk Anda dan seluruh keluarga, semua serba bisa tercukupi, dan segala kebaikan lainnya, namun ada baiknya untuk tetap menjaga stabilitas keuangan Anda. Oke, dan beberapa hari Anda, saya rasa di sini mungkin akan melakukan sebuah perjalanan, mungkin ada penawaran, Penawaran pekerjaan yang berbeda dari lokasi Anda yang sekarang, ya, six of swords di ujung sana, seseorang melakukan perjalanan berhubungan dengan pekerjaan di sini atau dikirimkan sebagai tugas, bisa juga seperti itu, oke? Saya melakukan perjalanan tugas atau memang pindah pekerjaan atau memperluas usaha di tempat lain, ya. Saya rasa juga beberapa hari Anda sepertinya di sini perlu untuk mempersiapkan sejumlah dana untuk beberapa hari Anda akan melangsungkan pernikahan atau berhubungan dengan kelahiran di sini. Ya, Anda menunggu waktu untuk tibanya hal-hal baik tersebut, Anda perlu mulai mengumpulkan dana untuk acara baik Anda tersebut, mulai dari sekarang, oke? Dan, ya, baiklah, untuk di Hanging Man, beberapa hari Anda mungkin memang masih memiliki keuangan yang tidak cukup baik. Semoga beberapa waktu ke depan ada seseorang yang akan bisa memberikan pertolongannya kepada Anda, dekatkan diri Anda kepada semesta dan iman Anda. Mereka akan memberikan pertolongan yang Anda butuhkan, ini yang lebih saya tangkap dari Hanging Man. Beberapa hari Anda tidak tahu harus melakukan apa, harus bagaimana untuk mengatasi situasi keuangan Anda. Beberapa hari Anda, kebingungan tersebut bisa jadi membuat Anda lupa terhadap iman dan semesta, oke? Semakin jauh Anda dari iman dan semesta. So, yang saya tangkap dari kartu-kartu tersebut, dekatkan kembali diri Anda kepada iman dan semesta, mereka akan memberikan pertolongannya kepada Anda. Oke? Ya. Queen of Autumn. So, jika Anda membutuhkan pertolongan, di sini ada Queen of Autumn, seseorang akan memberikan pertolongannya kepada Anda sesuai yang Anda butuhkan, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Tapi Anda harus, sebelum Anda bertemu dengannya, Anda harus melalui sebuah proses. Oke? Bagaimana prosesnya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin melakukan usaha lebih, mungkin lebih mendekatkan diri kepada iman dan semesta Anda. Mungkin memang menerima pekerjaan sebagai batu loncatan. Oke? Walaupun mungkin harus berpisah dari lokasi dari orang-orang yang Anda sayangi untuk sementara waktu. Bisa juga seperti itu. Hmm. Ya. I think someone who can help you, who can help your dreams come true. Congratulations. Tapi, sekali lagi saya ingin mengingatkan, sebelum Anda bertemu dengannya, melakukan prosesnya dahulu. Oke? Memang perlu mendekatkan diri atau melakukan perjalanan atau usaha lebih lainnya. Ya, menjadi lebih aktif. Mungkin bisa juga kata lainnya seperti itu. Baiklah. Untuk single di sini. Jadi, sepertinya beberapa daya Anda akan ada kehangatan hati seseorang mendekati Anda. Atau Anda ada ketertarikan dengan seseorang. Ya. Perasaan asmara yang terbangkitkan kembali bisa juga semacam itu. Oke? Selama ini Anda hanya berfokus kepada keuangan bisnis karir. Tanpa Anda sangka, tanpa Anda kira bertemu dengan seseorang yang bisa menghangatkan hati Anda kembali. Dan saya lebih merasa bahwa orang ini adalah orang baru. Entah orang baru yang pada awalnya berhubungan dengan pekerjaan, relasi, pekerjaan yang sama. Ya, kira-kira semacam itu. Teman dari teman. Mungkin dikenalkan. Jadi, orang ini akan benar-benar adalah seseorang yang baru. Membuat Anda move on. Mudahnya seperti itu. Oke? Dan semoga memang Anda berdua memiliki misi dan visi yang sama. Sehingga bisa semakin memiliki hubungan yang lebih dekat. Dan menuju ke arah yang didambakan oleh setiap hubungan. Terjadi pernikahan. Terjadi, ya, happy. Menjalani kebersamaan yang membahagiakan. Ya, seperti itu. Oke? Karena untuk mencapai goal, sebuah pernikahan tentu menjalani banyak proses. Saya tidak ingin membaca terlalu jauh. Saya hanya akan membatasi untuk bulan April. Mungkin ada seseorang yang akan menghangatkan hati Anda kembali. Oke? Ya, dan itu adalah berasal dari orang yang baru. Bukan orang yang sudah lama sekali Anda kenal atau bahkan mantan Anda. No. Baiklah. Di sini juga untuk The Magician, saya lebih ingin memberikan masukan. Sepertinya beberapa di Anda memiliki kemampuan yang masih terpendam. So, waktunya bagi Anda, di waktu-waktu ini mulai untuk mengasah kemampuan-kemampuan Anda kembali. Apapun itu. Oke? Ya. As of winter. Oh, sama dengan ini. So. Di sini mengatakan mengenai komunikasi yang saya lebih rasa sebagai sorotan. Oh. Juga di sini ada amazing new idea. Jadi, ada ide-ide yang mungkin beberapa dari Anda selama ini hanya pikirkan. Ada baiknya bagi Anda untuk mulai melakukan ide-ide-ide Anda tersebut. Jika ide-ide Anda tersebut membutuhkan kemampuan lebih Anda, maka sudah saya sampaikan di sini, waktunya bagi Anda untuk mulai mengasah kemampuan Anda, kemudian mengeksekusi ide-ide Anda. Oke? Jadi, tidak hanya berhenti sampai sebatas ide. Dan di sini mengenai komunikasi, mungkin perlu untuk melakukan komunikasi yang jelas, apa yang menjadi tujuan Anda, apa yang menjadi maksud Anda pada siapapun itu. Ya. Baiklah. Untuk berpasangan di sini, Ups. So, beberapa hari Anda mungkin akan bertemu dengan sebuah konflik, dirasa pasangan melakukan sebuah ketidakjujuran. Oke? Itu yang perlu mungkin menjadi sorotan, dan perlu Anda klirkan di waktu-waktu ini dengan komunikasi yang damai dan baik, serta penuh dengan kejujuran. Karena saya rasa di sini, di sini ada seseorang yang sama-sama saling menyayang. Tapi mungkin, entah satu dan lain hal, permasalahan kenapa, sehingga ada satu hal yang berkemungkinan menjadi pemicu konflik di antara kalian. Apakah itu komunikasi yang buruk, misunderstanding, atau memang sebuah ketidakjujuran? Oke? Walaupun secara hati saling menyayangi, tapi sekecil apapun itu, sebuah ketidakjujuran akan bisa menjadi masalah yang luar biasa. Bagi pasangan. Ya. Sangat menyakitkan. Lebih baik mungkin jujur, berterus terang, walaupun itu menyakitkan. Daripada mencium dengan sebuah kebohongan. Oke? Daripada dicium dengan sebuah kebohongan. Ya. Lebih baik ditampar dengan kebenaran. Ini yang saya tangkap dari tebaran ini. Oke. Dan ya. Kill of winter. Wow. Beberapa yang Anda bisa berkemungkinan bertemu dengan sebuah komunikasi yang hanya bertemu dengan jalan buntu. Tidak ada solusi. Oke. Maka dibutuhkan kejujuran di sini. untuk bisa mencapai sebuah jalan keluar. Oke. Ya. Perasaan yang terperangkap di sini akan bisa semakin memperuncing masalah yang terjadi. So, saya rasa di sini untuk bulan April bagi Anda yang berpasangan. Pasangan apapun itu. Sosial, personal, profesional. Diputuhkan kejujuran dari berbagai pihak Anda. Pasangan Anda. Orang-orang sekitar Anda. melakukan komunikasi yang jelas dan penuh dengan kejujuran. Nah, poinnya seperti itu. Menekankan ke arah sana. Oke. Dan ya, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.